Hai teman-teman semua Selamat datang kembali di channel Vivitan Kunjungi juga instagramku di drawing by Vivitan Atau satu lagi di pasta color khusus karya Menggunakan oil pastel Di follow ya Tema gambar kita di video kali ini simple banget Ini karena lagi musim perhiburan juga ya Jadi ya semacam rekreasi Laka alam bebas gitu Yang saya gambar itu ada satu Anak perempuan berdiri di atas jembatan Terus dengan pemandangan alam Yang di belakangnya gitu aja sih Terus teman-teman Dan disini video menggambarnya Saya buat pelan-pelan Jadi kalau untuk teman-teman yang mau ikuti ya silahkan ya Dan silahkan enjoy juga proses Menggambarnya Terima kasih telah menonton! 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 Pada daun yang disini saya tambahkan bunganya Tapi yang simple gitu ya Bentuknya itu oval Mirip sosis gitu bunganya warna merah Oke selesai Ini saya garis aja daratannya Belok ini terus zigzag Garis-garis di ujung Oke kemudian Nah ini setelah ini baru kita tambah jembatan ya Ini tinggal kita garis aja sih Terima kasih telah menonton! Nah ini kesannya jembatannya kan lebih rendah dari daratan Anggap aja di belakang dari daratan depan ini ada daratan kecil lagi ya Yang panjang gitu Yang sedikit lebih rendah lah Disini saya tambahkan busesnya ya teman-teman Terus setelah buses saya tambahkan lagi Untuk membuat sebuah danau kita butuh garis tengah seperti ini Saya sering sebut ini middle line Terus saya tambahkan daratan-daratan gitu Sama sih dengan yang pertama tadi Jadi kita garis lengkung terus zigzag-zigzag gitu Terus ujung zigzagnya kita garis satu-satu-satu Setelah itu kita buat di sebelah kanan dan di tengah juga ya Nah ini kalau di atas daratannya mau ditambah pohon Atau buses Silahkan aja sih boleh-boleh aja Di pohon sebelah kanan saya buat ada daun yang merambat Di batang pohon Jadi ini saya buat rambatannya dulu Nanti baru saya tambahkan daunnya Nah setelah rambatannya jadi Baru saya bentuk pohon Jadi ukurannya nanti pohonnya sesuai dengan panjang rambatannya Nah ini kita buat lagi rambatan yang ke bawahnya Dia kan memutar gitu ya Jadi yang kelihatan ini bagian depan Nanti di belakangnya itu juga ada Misalnya seperti itu Terus tinggal saya gambar aja daun-daunnya Nah ini pohonnya Buat yang bingung ini kemana ini pohonnya Ini kok setengah aja Dia itu gak masuk framenya ya Jadi dia belok ke samping Ya kalau kita buat framenya lebih besar Mungkin masuk itu pohon ke dalam framenya gitu Ini juga sama Saya buat miring juga pohonnya Sebelah kiri Tapi ini gak ada rambatan Kalau teman-teman mau buat rambatan Silahkan juga ya Bisa juga sih Tapi kalian buat dulu Rambatan baru pohonnya Terus di ujung ini Saya tinggal tambahkan pohon yang mirip buses ya Tapi dia lebih tinggi Dan setelah itu Nanti buat teman-teman yang mau tambahkan lagi Misalnya darat atau gunung itu juga boleh Tapi disini saya gak tambah ya Saya mau sisakan untuk Langit Awannya yang bertingkat gitu So ini udah selesai gambarnya Silahkan teman-teman Sediakan peralatan untuk mewarnai Saya mewarnainya itu Campur-campur ya Produknya Nanti saya sebutkan satu-satu Nah ini saya gunakan dulu Paste Joico yang 72 warna Untuk lebih lanjut Teman-teman coba cek Di kotak deskripsi di bawah Saya juga cantumkan nanti produk apa yang saya gunakan Ada link Shopee-nya juga Nah ini warna pertamanya itu Vermilion Keduanya orange Jadi makin ke atas itu makin terang Terus ini yellow orange Ini saya buat lengkungan-lengkungannya Nah terus ini di warnanya itu Teman-teman sisakan Seperti satu lingkaran kecil di pojoknya gitu ya Nah nanti lingkarannya itu juga Bisa digradasi Kalau teman-teman Enggak mau tambahkan chrome yellow Teman-teman bisa langsung gunakan putih Nah selanjutnya bagian terakhir adalah putih Bagi saya warna putih itu Sangat berguna ya teman-teman Baik itu pensil warna Ataupun oil pastel Saya selalu menggunakan warna putih Lalu saya campur seperti ini Untuk memperoleh highlight Jadi gambarnya tampak lebih nyata Nah selanjutnya Tingkat kedua Disini saya gunakan warna biru Tentu saja kita gradasikan Mulai dari warna gelap dulu di bagian bawah Nah biasanya saya selalu memberikan jarak Antara warna awan pertama dan awan kedua Disini saya enggak beri jarak Kalau teman-teman punya oil pastel gripe galeri putih Nanti akan digunakan terakhir ya Untuk merapikan ujung-ujungnya Antara pencampuran warna kuning Dan warna biru itu sendiri Jadi nanti dirapikan gitu Selanjutnya setelah matahari Kita buat sinarinya Disini sinarinya saya sengaja gunakan warna ungu Kemudian saya gradasikan ke vermilion Orange, yellow orange, chrome yellow Baru nanti ada putih kembali Jadi warnanya itu sangat mencolok ya Sangat eye catching banget gitu Warn-warnah sunset Nah kalau teman-teman ikut lomba Mungkin ada baiknya kalian coba Gambar awannya seperti ini ya Supaya lebih mencolok Mana tahu bisa mengambil hati Para dewan juri Ya mana tahu kan gitu Nah disini bagian putihnya ini Teman-teman lihat Ini putih biasa Terus ini geriba galeri Jadi ada perbedaan ya teman-teman Kalau putihnya yang joyco Dia agak kering Jadi kalau pas digaris Mungkin garisnya itu Nggak kelihatan putih seperti ini Ya agak susah lah Kalian harus Garisnya berulang-ulang gitu Jadi kalau mau mudah Ya teman-teman juga harus sediakan Yang geriba galeri juga Untuk menghiasnya ya teman-teman Karena itu dia lebih lembut teksturnya Selain geriba Sebenarnya banyak juga sih Brand-brand lain Yang hampir sama teksturnya Dengan geriba galeri Mungkin teman-teman ada contohnya Boleh di komen juga di bawah Untuk sebagai rekomendasi Nah di pohonnya Saya sengaja buatnya Warnanya hijaunya gelap-gelap lah ya Tapi nggak apa-apa Nanti kita akan gunakan Geriba galeri Yang warnanya agak terang Untuk nambahin motif Nah motif atau Tambahin kayak titik Atau garis kecil lah gitu lah ya Untuk pola-polanya gitu Jadi nggak terlalu Datar banget gitu Jadi ada pola-pola Kayak garis-garis Atau bisa W-w gitu ya Di sebelah kanan juga sama Kita akan coloring lagi Daunnya Dengan warna yang gelap-gelap Nanti baru kita tambahkan lagi Titik-titik Menggunakan geriba galeri Yang warnanya itu Yang agak terang ya Kalau geriba galerinya Ya sebenarnya Kalau misalnya Dasarnya gelap Ya kita Atas polanya terang Kalau misalnya Dasarnya terang Ya polanya Balikin Kayak gelap gitu Nah ini yang yellow greennya Geriba galeri Saya titik-titik itu Kelihatan gitu ya Terus ini Saya mau Warnai kulit Nah bagi teman-teman Yang masih bingung Warnai kulit apa sih Kalau saya sendiri Favorit saya Saya gunakan Rossiana Itu sebagai bayangan Aja sih Bagian gelap Gitu lah ya Kemudian Saya gradasi kembali Dengan pale brown Baru terakhir Pale orange Nah ini adalah Kombinasi favorit saya Bagi teman-teman Yang mau ikuti Ya silahkan Terus selain itu Disini Saya akan Warnai juga Daun yang Menjalar Saya sengaja Warnanya agak beda ya Ini juga Warnanya hijaunya Agak gelap Yaitu Melosai green Kemudian Saya gradasi Dengan blue green Nah setelah itu Ini bisa Ditambahkan tulang daun Dengan pensil putih Prisma Atau pensil kaca putih Atau Pena gel putih Atau Krik juga bisa Jadi teman-teman Kalau gak punya Pencil warna Prisma yang putih Bisa ganti Alak krik Seperti ini Cuman ya dia Hasilnya beda-beda ya Teman-teman Kalau pen a gel Lebih kelihatan Tapi resikonya Macet-macet gitu Kalau pensil putih Juga kelihatan Cuman Pensil putih itu Harus yang lembut Battery gitu ya Supaya lebih Pigmentnya lebih kelihatan Kalau saya rekomendasikan Pencil Prisma yang putih Ada juga jual satuannya kok Teman-teman bisa Cek link di bawah ya Teman-teman Nah disini Setelah warna batang Nanti saya tambahkan lagi Ini geribal putih Nah ini saya garis-garis Oh ya tadi Untuk tulang daun Juga bisa gunakan Geribal putih ya Teman-teman Cuman Agak susah aja sih Kalau Mau rapi ya Diraut Cuman sayang ya Kalau diraut ya Cepat habis nanti Pada pohon yang sebelah kiri Saya gunakan Warna ada kermin Terus ada brown Nah ini dia beda ya Sama yang kanan Ini warnanya Coklatnya agak lebih merah Ini warna kedua brown Warna ketiganya Rauh Sienna Kalau masih muat Teman-teman Bisa sisakan tempat lagi Untuk pale brown Kalau muat ya Kalau gak muat ya Udah Tiga tingkat udah oke Nah ini pale brownnya Setelah itu Saya gunakan Ini adalah Oil pastel Griba Galeri Yang warna putih Sama sih Dengan tetangganya Yang diseberang Kita buat garis-garis juga Cuman ini garisnya beda ya Kalau tadi kan Seperti angka 1 Itu kalau ini Dia lebih Melentang gitu Selanjutnya ini adalah Warna pada Rumput Saya gunakan Moss green Kemudian grass green Teman-teman juga bisa Menggunakan Gradasi warna hijau Yang lain Nah warna rumput Yang di tengah Kita ganti ya Ini viridian Ya supaya beda aja sih Kemudian kita Gradasikan lagi Dengan warna Emerald green Terus di bagian atasnya Ini masih ada sisa Kita color aja Dengan pale green Pohon yang mini-mini ini Kita color dengan Deep green Ini tergantung teman-teman ya Kalau muat ya Bisa 3 tingkat Kalau gak ya 2 tingkat juga oke kok Selanjutnya adalah Warna green Lalu Emerald green Bajunya Saya gunakan Warna jade green Ini kayak warna teal Kayak warna toska gitu Terus Ini saya akan Gradisikan Dengan pale green Nanti saya juga Tambahkan putih ya Sebagai highlight Terus bajunya Saya color dengan Rose madder Saya gradasikan Dengan pink Dan putih Untuk buses Teman-teman Silahkan ya Warna-warni juga boleh Lalu busesnya dihias Ini saya gunakan Warna kuning Dari geriba galeri Untuk buat Bulet-buletnya Terus nanti Kelopak bunganya Kita gunakan Tip ek cair Teman-teman Teman-teman Kalau mau lebih muda Bisa gunakan Sepidol putih ya Teman-teman Itu lebih muda lagi Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya untuk daun rumput yang lain teman-teman bisa atur ya warnanya kalau kalian mau ikuti ya silahkan dibaca captionnya kalau misalnya gak mau ikuti ya teman-teman bisa kreasikan ini adalah pensil prisma yang putih nah ini saya garis-garis untuk tulang daunnya jadinya seperti ini ya teman-teman dan selamat menikmati 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 bye selamat menikmati ini warna deep green, ini untuk pencerminan pohon terus viridian untuk pencerminan pulau nah teman-teman tinggal ditambah-tambahin aja ya, mana aja yang mau dicerminkan silahkan ditambahkan terus di bawah jembatan saya mau buat batu-batu kerikil gitu, ini saya gunakan umber, terus ini ada gray brown, ini sih untuk jembatannya gitu ya terus ini ini warna biru untuk air ya airnya itu saya mulai dari coba blue cuman untuk warna coba blue ini bukan diratakan gitu, bukan ya teman-teman, jadi dia sebenarnya ada sedikit putih-putihnya lagi, terus sky blue gapapa nanti putih-putihnya kita blend lagi dengan warna putih sampai rata, supaya dia kayak ada bening-bening airnya yang putih itu juga gitu, selain itu teman-teman juga bisa tambahkan lagi pencerminan pohonnya ya, kalau kurang nah ini putih nah ini saatnya ngeblend ya, kalau air itu memang butuh di blend lagi dengan putih ya teman-teman nah kalau sudah selesai teman-teman bisa tebalkan dengan pensil penebal saya gunakan pensil 8B setelah itu saya gunakan geriba galeri yang warna putih lagi untuk garis-garis airnya jadi air itu kadang kan dia ada gelombang air gitu ya, bergerak gitu kan ini saya gunakan geriba galeri nah seperti ini kalau udah sekarang ini saya mau tambahkan rumput-rumput yang ada bunganya gitu ya bunga rumput gitu lah apa sih? pokoknya bunga-bunga yang mirip di rumput-rumput gitu terus ini saya tambahkan juga motif pada pohon terus disini saya tambahkan lagi ya pencerminannya supaya makin jelas nah terus ini warna emerald green ya ini kita tambahkan lagi pencerminannya oke setelah itu ini saya mau tambahkan rumput lagi terus nanti rumputnya bisa ditambahkan bunga ya biar makin cantik nah teman-teman ini terakhir saya tambahkan tip egg dan setelah itu selesai sudah gambar kali ini makasih udah nonton sampai habis dan sampai ketemu lagi di video gambar selanjutnya bye-bye semuanya selamat menikmati selamat menikmati